Oke, jadi apa Nisan yang bisa kita diskusiin malam ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya emang poinnya itu saya mau tanya terkait CV, Pak. Karena sejauh ini saya kan memang lagi cari-cari, lagi apply-apply. Jadi mau minta tipsnya ke Bapak kayak CV yang baik itu seperti apa. Karena kan setahu saya CV itu dibedakan ada dua ya, Pak. Ada yang lebih art gitu, dan ada yang lebih formal. Nah, di situ saya belum ngerti betul, Pak, yang seharusnya itu seperti apa. Atau berdasarkan misalnya saya mau apply di perusahaan yang agency, CV-nya itu harus seperti apa kayak gitu, Pak. Oke, ini agency-agency apa nih misalkan? Agensi seperti kalau saya kan memang interesnya itu di bagian marketing ya, Pak. Jadi semi-semi itu ya. Tapi jadi kemarin itu saya memang udah, saya udah punya kerjaan. Tapi masih baru berjalan kemarin itu baru lima bulan. Nah, terus saya ya sempat-sempat apply juga karena ada salah satu perusahaannya emang. Saya pengen banget dari hari pertama saya lulus itu saya pengen banget kerja di salah satu perusahaan ini gitu. Nah, tapi ternyata katanya dia khawatir karena saya baru beberapa bulan kerja di perusahaan yang sekarang saya kerja ini, Pak. Makanya mungkin sekarang saya tunggu dulu beberapa bulan sampai kurang lebih satu tahun. Nah, nanti saya akan mulai apply-play lagi. Nah, saya mau tanya keberapa itu CV-nya itu yang baik harus seperti apa gitu biar bisa menarik perusahaan yang memang target saya gitu, Pak. Oke, ini di sini layarku nggak putus-putus kan? Nggak, Pak. Oke. Karena soalnya kamu di layarku putus-putus, cuman nggak masalah. Ini aku mau jelasin dulu ya tanpa share screen gitu. Memang benar bahwa CV itu ada yang design, ada yang ATS friendly. Oke. Nah, CV yang design atau ATS friendly ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Biasanya sekarang kan banyak ya mencari kerja. Itu nggak harus ke website perusahaan. Kadang ada platform pencari kerja, ada lewat email dan lain-lain gitu ya. Sehingga strateginya itu adalah mau pakai design atau ATS friendly simpelnya gini. Kalau kamu mau pakai yang design atau yang art, yang seni tadi gitu ya. Kamu boleh kalau misalkan ngirim lamarannya satu, menu juga rekruternya langsung atau user misalkan gitu. Jadi melalui email. Oke. Kalau lewat email, boleh nggak? Boleh. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu mengirim pesannya itu, mengirim lamarannya, ke tujuan yang dia akan terkumpul. Jadi database dulu tuh, baru nanti akan di-filter yang terbaik dari yang baik-baik gitu. Misalkan lewat platform pencari kerja, lewat website perusahaan, lewat misalkan link-in gitu, gitu. Maka akan disarankan yang ATS friendly gitu. Agar mudah terdeteksi gitu. Jadi simpelnya adalah, karena kamu sekarang statusnya baru akan mempelajari dokumen yang akan kamu gunakan beberapa bulan lagi gitu ya. Artinya kamu punya waktu yang amat sangat cukup untuk mempersiapkan itu. Gampang kok bikin ATS friendly. Dari yang kamu punya itu, tinggal kamu copy paste ke Microsoft Word gitu ya. Jadi nulisnya tinggal nyamping ke bawah aja, kayak gitu. Dan buat aku, desain yang kamu bikin itu, yang nanti bisa si detail kita bahas, itu desain sederhana dan untuk dibaca juga enak gitu. Paling nanti tinggal, aku kasih saran sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan, kamu mau pakai CV Desain, boleh nggak? Boleh. Tapi tadi, kalau kamu ngirimnya lewat email saja, terlebih jurusan atau bidang yang kamu lamar sesuai dengan kebutuhan desain tadi. Kamu misalkan pengen nunjukin saya orang grafik desainer, saya orang seni gitu ya. Saya bisa begini-begini-begini, boleh kayak gitu. Cuman kalau memang tidak ada kebutuhan ke arah sana gitu, maka saranku nggak usah gitu. Oke, gitu. Jadi untuk mempermudah. Yang kedua, terkait dengan CV, CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakenya. Oke, kita ulang lagi. CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakenya. Di sini aku mau share screen whiteboard, apakah muncul di situ? Belum muncul, Pak. Muncul nggak? Udah muncul belum? Belum, Pak. Masih muter. Oh, masih muter ya? Masih muter. Whiteboard. Oke. Masih muter. Oke, kalau masih muter lagi aku batalin aja deh. Kita ngobrol aja. Suaraku jelasan di situ? Oke, kita balik lagi. Jadi CV itu harus benar cara bikin dan cara pakenya. Kalau kamu udah menentukan tadi mau ETS friendly atau design, aku akan menyarankan ETS friendly aja. Ya kan? Kamu pelajari tuh ETS friendly itu harus yang gimana sih, gitu. Nggak ada simbol, nggak ada tabel, nggak ada text box, nggak ada gambar-gambar, nggak ada warna-warni pakai bahasa Inggris. Pakai gambar nggak boleh kalau mau kasih foto-foto sendiri di atas baru teks di bawahnya, gitu. Jadi pelajari dulu ETS friendly gimana. Nanti kamu bikin, kirim ke aku, nanti aku review. Kita bikin review lagi, gitu ya. Setelah kamu udah menentukan CV-nya pakai tipenya apa, setelah itu tinggal kamu bikin CV-nya. Nah, CV itu ada informasi yang sifatnya wajib ada. Ada yang sifatnya opsional. Yang wajib ada itu apa? Misal, satu nama lengkap. Dua, summary atau ringkasan CV. About me, biasanya orang ngomong. Terus terkait dengan pengalaman kerja, informasi pri, badi, pengalaman, pendidikan, ya kan. Organisasi kepanitiaan, training, achievement, gitu. Skill. Itu yang wajib. Nah, yang lain ada yang sifatnya tidak wajib. Misal, hobi, ya. Bidang, preferensi bidangnya dituju, kontak referensi, bahkan foto itu bukan suatu hal yang wajib. Tergantung tadi ya, kamu mau strateginya gimana. Tapi akan disarankan tetap menggunakan foto, gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Oke, terkait dengan setiap informasi yang kamu belum tahu, dipersilahkan untuk belajar dulu. Misalkan ATS friendly kamu belum tahu sama sekali. Mending browsing. Biar kalau aku jelasin, kamu ada gambarannya. Silahkan browsing dulu terkait dengan ATS friendly itu gimana. Ciri-cirinya itu gimana. Ya kan? Secara detail. Nanti kalau ada yang nggak maksud, tanyain ke aku, gitu. Bukan aku jelasin dari nol. Tapi, aku kasih beberapa clue. Misalkan, ATS friendly itu tadi disarankan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian halamannya, tadi kamu menuliskannya itu nggak dibikin kolom-kolom. Udah baris, enter, 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 gitu. Pakai Word juga nggak apa-apa. Mau pakai template ya, silahkan. Kemudian, di dalamnya itu tidak ada. Tadi ya, tabel, text box, gitu. Kemudian, gambar-gambar, simbol-simbol itu nggak ada. Kayak gitu. Warnanya hitam hurufnya, font-nya font yang normal saja. Arial, Times New Roman, Ferdana, Tahoma, Sentory Kotik, gitu-gitu. Pakai yang normal-normal aja, gitu. Nggak pakai yang lain, kayak gitu. Terus, habis itu, coba dikembangkan sendiri. Kemudian, kamu silahkan buat dan kirim ke aku. Biar nanti, kamu ada journey-nya dulu, gitu. Oke? Gak dari nol. Oke. Ada lagi nggak yang sifatnya general yang pengen kamu tanyakan? Sejauh ini sih cukup, Pak, kalau untuk pertanyaan dari yang tadi sudah dijelaskan ke Bapak. Karena emang sudah informatif. Oke, gitu. Jadi, itu dulu ya. Nanti kalau kamu udah bikin CV-nya, nanti kita bikin sesi selanjutnya aja, oke? Iya, Pak. Gimana? Sekarang, Pak. Iya, sekarang kita masuk ke yang sesi detail aja. Aku jelasin CV-mu, ya. Oh, iya. Baik, Pak. Oke.